Halo, Assalamualaikum, Salam Setia buat Anda. Saya hari ini akan bahas tentang hal yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu bedanya produktivitas dan aktivitas. Oke, salah sekalian kita akan bahas tentang bedanya produktivitas dan aktivitas. Kenapa sih saya bahas seperti ini? Karena banyak anak-anak muda yang sekarang galau, dia nggak tahu sebenarnya yang dia lakukan itu aktivitas atau produktivitas. Kan, aku ikut organisasi ini, aku sibuk di sini, aku sibuk di sini, di sini, di sini. Pertanyaan saya, apakah itu produktivitas atau aktivitas saja? Anda aktif di sebuah tempat, pertanyaan saya, Anda memberikan kontribusi nggak sama dia? Sama organisasi itu? Oke, Anda memberikan kontribusi. Pertanyaan saya, apa yang sudah diberikan oleh organisasi itu untuk Anda? Jangan sampai Anda di sana hanya jadi orang yang menghabiskan waktu di tempat yang salah. Banyak seperti itu. Yang Anda mau ada Anda, nggak ada Anda, organisasi itu akan tepat tumbuh. Pertanyaannya, ketika Anda sudah keluar dari sana, apakah organisasi bisa menunjang Anda? Nah, ini jadi pertanyaan Anda. Maka banyak yang terjadi sekarang seperti itu. Orang sibuk di sana, sibuk ke sini, hangout sana, hangout sini, ketemu teman, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, jalan-jalan. Nggak jelas. Itu ngabisin uang, friend. Pertanyaannya, Anda sudah menghasilkan atau belum? Jangan-jangan Anda, kan harus beli pulsa, ya nggak? Anda harus ngebensinin, betul nggak? Anda harus pakai motor. Anda juga harus beli pulsa. Anda juga harus makan. Setiap hari Anda beraktivitas. Pertanyaan saya, untuk menunjang hidup Anda, uangnya dari mana? Kalau itu masih minta sama orang tua, berarti itu bisa dikategorikan Anda hanya beraktivitas, tapi bukan produktivitas. Apa sih, Kang, bedanya produktivitas dan aktivitas? Produktivitas, kuncinya satu, itu menghasilkan. Kang, apakah ketika saya baca itu menghasilkan? Coba cek ulang. Apakah dengan baca, Anda akhirnya menulis, dan menulis Anda membuat karya, dan dengan karya itu Anda mendapatkan royalti, misalnya. Berarti, itu produktivitas. Tapi, Kang, aku datang ke sebuah bioskop, aku nonton bareng teman-teman aku, aku nyantai, aku menikmati hidup. Apakah itu berarti produktivitas? Bisa jadi itu hanya aktivitas. Tapi, Kang, aku adalah sutradara. Aku akan buat script, aku harus banyak nonton bioskop. Oke, berarti itu produktivitas. Ya, Anda pahami itu. Jadi, produktivitas adalah pekerjaan apapun yang menunjang pada penghasilan Anda, dan ini akan menghasilkan. Baik di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Tapi, aktivitas adalah sesuatu yang mungkin hanya hobi, kesenana, dan itu tidak menunjang pada penghasilan Anda. Hati-hati, ketika Anda ada di zona aktivitas yang tidak penting, dan itu banyak Anda lakukan, jangan-jangan hidup Anda tidak produktif. Tapi, orang yang produktif adalah dia yang bisa memanage waktunya, dia tahu bagaimana caranya memanage waktu dengan baik. Kapan waktunya dia bisa mengurus diri, happy dengan diri sendiri, ada me time misalnya, ada family time di sana, ada juga work time, ada juga productivity time, ada waktu untuk produktif. Penting Anda untuk menyimbangkan peran ini. Tidak juga kita jadi workaholic, sibuk kerja, sampai lembur, tidak ada waktu untuk mengurus diri, cari jodoh, tidak ada waktu untuk memikirkan keluarga. Itu juga salah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah, Anda penting untuk memanage waktu dengan baik. Anda harus tahu skala prioritas. Maka, di Johari Window ada namanya, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, tidak penting mendesak. Jadi, Anda harus punya kurvanya. Kang, yang bagus yang di mana? Anda ada di zona penting tidak mendesak. Misalnya, oh ya, Kang, aku itu sebenarnya memang butuh ilmu conversation. Aku butuh ilmu conversation. Aku butuh berbahasa Inggris dengan baik. Aku kursus sekarang, Kang. Walaupun itu mungkin tidak dibutuhkan sekarang, tapi dibutuhkan nanti ketika aku mau kerja. Atau ketika aku jadi seorang public speaker, misalnya. Berarti apa yang Anda lakukan sekarang untuk kursus, itu produktivitas. Itu berarti ada di zona yang penting tidak mendesak. Nah, kalau Anda ada di zona penting tidak mendesak yang banyak, menurut saya itu Anda hebat. Nah, banyaknya orang ada di penting dan mendesak. Wah, besok ujian, aku baru belajar. Memang penting. Anda harus belajar dan mendesak. Nah, biasanya jadi SKS, Sistem Kebut Semalat. Biasanya jadi tidak bagus. Ada juga orang yang dia tidak penting, tapi mendesak. Ngerjain yang tidak penting, dan mendesak. Kata teman, eh, kita berangkat, berangkat, berangkat. Kita harus nonton bioskop. Wah, cepat-cepat. Tidak penting, tapi mendesak. Atau ada janji sama teman, tapi temannya juga tidak penting. Ngomonginnya juga tidak penting. Tidak bagus. Lebih tidak bagus lagi ketika Anda di zona yang tidak penting, tidak mendesak. Apa misalnya, Kak? Misalnya, jalan-jalan, hangout, ngobrol-ngobrol tidak penting. Ya, Kak? Apalah sesuatu yang tidak penting banget, gitu loh. Harusnya Anda kerja, Anda malah enggak kerja, Anda mengambur, Anda malah main gitar-gitaran, ya enggak. Oke, dalam waktu hari ini Anda bahagia, Anda senang. Pertanyaan saya, 5 tahun lagi? 3 tahun lagi, Anda menjadi apa? Maka orang yang sukses adalah dia menunda kesenangan. Di akhir cerita ini, ada satu penelitian. Namanya penelitian marshmallow. Dimana anak-anak diberikan kamar-kamar. Di sana disiapkan CCTV. Dan diberikan permain. Anak-anak itu diminta untuk sabar. Atau boleh juga mengambil permain-permen itu. Diberikan waktu yang cukup lama. Dilihat mana anak yang dia bisa sabar atau ada anak yang tidak sabar. Tapi peraturannya adalah, ketika dia mau bersabar, maka dia akan mendapatkan permain, bahkan coklat yang lebih banyak. Tapi ketika dia mau mengambil, boleh saja. Tapi dia tidak akan mendapatkan hadiah. Apa yang terjadi? Beda-beda. Ada yang lihat, enggak mau makan. Ada yang lihat-lihat ke atas, enggak mau makan. Ada yang lihat kanan-kiri, ambil satu. Ada yang colek-colek, coba-coba, simpan lagi. Ternyata, penelitian ini dilakukan sampai 20 tahun, 30 tahun kemudian. Dan, hasilnya adalah, orang yang dia berani menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih baik, ternyata, 20 tahun yang akan datang, 20 tahun selanjutnya, ternyata mereka mempunyai karir yang 2 kali, 3 kali lebih baik dibandingkan orang-orang yang dia tidak bisa menunda kesenangan. Dan, dia mempunyai kesejahteraan, kebahagiaan yang 2, 3 kali lebih baik dibandingkan orang-orang yang dia cepat untuk mengambil kesenangan. Maka, saran saya, ketika Anda membangun karir yang bagus di masa yang akan datang, jangan lupa, Anda harus bersabar. Nikmatin prosesnya, dan produktiflah. Sibukkan diri Anda di zona yang penting dan tidak menyesal. Saya, Stephen Roli, sukses buat Anda. Salam setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!